Oke Sobat, kali ini saya akan membahas tentang Kebar ikan lili yang aman untuk kolam diameter 2 meter Oke, sebelum video ini dimulai, tonton sampai habis dan jangan di skip ya Oke Sobat, nah mohon maaf nih sebelumnya Karena saya sudah lama gak upload video terbaru tentang budidaya ikan nih Dan sekarang saya mau membahas tentang berapa sih kapasitas atau tebar yang aman Buat budidaya ikan lili khususnya di kolam bulat diameter 2 meter ini Dengan ketinggian air kolam mencapai 1 meter Oke, kolam diameter 2 meter ini mempunyai kubikasi air sebanyak 3 meter kubik lebih sedikit ya Sobat Nah, untuk tebar normalnya atau kebandatan normal ikan buat budidaya ikan lili sampai panen ini Per meter kubiknya sekitar 250 sampai 300 ekor lili ya Sobat Nah, jadi jumlah 250 sampai 300 ekor itu dikalikan 3 meter kubik ketemu 700 sampai 900 ekor ikan lili ya Sobat Itu adalah jumlah kepadatan normal untuk budidaya ikan lili ya Kita bisa juga menebar lebih dari 900 ekor lili asalkan ikan masih kecil atau nanti pas sudah menginjak usia remaja dikurangi lagi ya Kepadatannya dengan cara disorter ya Sobat Biasanya kalau saya menebar budid lele 1000 sampai 1500 ekor ikan lili untuk kolam diameter 2 meter ini ya Yang penting kita bisa menjaga kualitas air supaya air tetap sehat Dan nafsu makan ikan terjaga dengan cara rutin mengganti air kolam saat air mulai bau dan nafsu makan ikan menurun ya Sobat Kekurangannya jika kita terperpadat dari jumlah normalnya yaitu Ikan lambat besarnya dan air cepat sekali rusak atau bau ya Jadi otomatis kita lebih sering mengganti air kolamnya ya Sobat Dan jangan lupa juga untuk pemberian pakannya Kita harus disiplin juga ya Memberi pakan jangan sampai berlebihan dan juga jangan sampai kekurangan juga ya Sobat Jadi harus bisa pas takarannya dalam memberi makan ikan dengan memperhatikan Jika ikan bergerakannya ikan melambat di saat itulah kita hentikan pemberian pakannya Saya biasa memberi makan 2 kali sehari ya Pagi dan sore hari Dan juga penggantian airnya cukup seminggu 2 kali ya Sobat Intinya semakin padat isi ikan di kolam semakin lambat pertumbuhan ikan dan juga semakin cepat untuk pergantian airnya ya Dan juga sebaliknya semakin sedikit tebar ikan semakin cepat pula pertumbuhan ikan dan pergantian airnya semakin lama ya Sobat Gimana Sobat? Sudah jelaskan penjelasan dari saya? Coba kalian komen di bawah ya Jika ada yang ingin ditanyakan Cukup sekian video dari saya Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Lilimu semua ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe Like, Comment, dan Share ya Sobat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa